Dan Bapak Mirsa masih ada dua informasi lainnya yang bisa Anda pilih? Sudah ada penangfaat yang masuk? Halo selamat pagi Selamat pagi Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Mudi di Belitang Bapak Mudi di Belitang, Bapak ada berita nomor 2 atau nomor 3 Pak yang mau dipilih? Oh nomor 5 Bu Nomor 5 sudah Bapak, tersisa berita nomor 2 dan nomor 3 Mengenai pinjaman warga Garut atau yang ketiga mengenai dokter yang menderita obesitas di Bali? Oh nomor 2 Bu yang fenomenal Nomor 2 ya informasinya fenomenal, baik selamat menyaksikan Bapak Ditagi bayar tanpa pernah utang Kok bisa? Ya bisalah Itu yang terjadi pada 407 warga desa Sukabakti Kabupaten Garut Mereka pun ramai-ramai melaporkan hal itu ke ketua lingkungan masing-masing Yang diteruskan ke kepala desa Data dari pemerintah desa 407 warga yang ditagih oleh Permodala Nasional Madani PNM Alias lembaga pembiayaan mikro itu mengaku tak pernah meminjam uang sepeser pun Tapi ada di? Ada Berapa di pinjamannya? Tidak tahu Tahu ada dari mana Bu? Dari itu data desa Bahwa ibu pinjam uang KTP sama kakak? Ada saya tapi tidak tahu data dari saya Oh cuman terabsen ibu sebagai peminjam di? Ya PNM katanya Oh Tapi ibu atau suami ibu enggak? Enggak Enggak pernah minjam kayak gitu Keluarga? Sebenarnya Ketahuannya kapan Bu nih? Baru Baru berapa hari Oh yang lain juga teman-teman ibu sama? Sama Yang ngantri ini? Iya Sementara itu PNM menyatakan masih melakukan audit lapangan terhadap 407 warga yang melapor ke pemerintah desa menjadi korban utang fiktif Para korban tercatat memiliki utang minimal 2 juta rupiah Pencairan utang saat itu dilakukan secara berkelompok Jadi minimal kita di angka 2? Oh 2 juta Pak kalau data sendiri yang sudah dikumpulkan oleh tim validasi itu data masyarakat ya Seperti NIK, KTP, atau KK itu asli Pak? Asli Asli Jadi begini Kalau dokumen yang kami terima kalau asli Itu kan kita tidak boleh simpan di kaki kami Tapi pada saat melakukan verifikasi Verifikasi itu seluruh data aslinya kita pegang Kemudian kita dokumentasikan Pak Jadi bukan foto KTP terus kita simpan Justru dari KTP yang asli KTP yang asli Itu baru kita dokumentasikan dalam bentuk harga kita Artinya untuk proses pencairan itu memerlukan dokumen Data pribadi yang asli kan? Iya Bapak, benar Karena pola yang sangat khas tadi Bahwa ketika kita melakukan pencairan itu dilakukan secara berkelompok Dicurigai kasus ini melibatkan oknum PNM Namun hingga saat ini PNM belum memberikan kepastian mengenai keterlibatan oknum mereka Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan